Halo guys, selamat datang kembali di channel Sonya Kim TV Semoga gambar kalian baik-baik saja dan dilanjarkan rezekinya Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah cerita yang berjudul Dan tentunya, saya berharap dukungan dari teman-teman agar channel ini bisa berkembang Dengan cara menekan tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alun ceritanya Film diawali dengan seorang gadis panggilan yang bernama Eba Dan Eba sedang menari Dia bernama Mama Chandra Mama Chandra bertugas untuk menjadikan pelanggan untuk Adan penari laki-laki Dan Adan telah mendapatkan pelanggan tamu VIP Lalu mereka bermandapan By the way, yang bekerja disini adalah laki-laki dan perempuan Dia, kita panggil saja namanya Leah Leah juga bertugas untuk mencarikan pelanggan bagi perempuan Eba juga mendapatkan tamu VIP Lalu mereka berpantapan Pria itu bernama Meg Meg ternyata menyukai Eba Meg mengajak Eba untuk berhenti dari pekerjaannya dan hidup bersamanya Namun bagi Eba, itu tidak mungkin Bekerjaan Meg adalah seorang vlogger Dan jika begemarnya tahu Kalau wanita yang disukai oleh Meg adalah wanita panggilan Maka para begemar Meg akan meninggalkan Meg Hingga akhirnya Meg memberikan uang dalam jumlah besar Dan meminta Eba untuk tidak menerima panggilan VIP Dari siapapun malam ini Sin lalu beralih kepada ibunya Eba Sang ibu menerobos masuk ke dalam Meskipun telah dilarang oleh sekuriti Sang ibu meminta jatah uang kepada Eba Sang ibu kembali marah Karena uang yang Eba berikan terlalu sedikit Sedangkan Eba adalah ratu baru di tempat ini Dengan kata lain Eba adalah menu favorit disini Dia bernama Morgan Morgan merasa cemburu dengan Eba Karena sebelum Eba datang Morgan adalah ratu disini Namun dengan berjalannya waktu Kini usia Morgan telah tua Jika diibaratkan dengan motor Morgan adalah motor tua Yang sering mogok karena kekurangan oli mesin Dia kita panggil saja namanya Vivi Vivi adalah sahabatnya Eba Mereka tinggal di tempat yang sama By the way Eba dan Adan memiliki hubungan spesial Dan malam ini Adan bermantapan dengan Morgan By the way Mereka bekerja di kantor yang sama Keesokan harinya Adan pergi ke rumah Eba Dan mencoba menjelaskan Kalau dirinya dengan Morgan Tidak ada hubungan apapun Tadi malam itu hanya terjadi Karena kebetulan Adan lalu pergi memberikan makanan Kepada ketiga bocah itu Ketiga bocah itu hidup di jalanan Dan Adan telah menganggap ketiga bocah itu Seperti keluarganya sendiri Di kantor Eba kembali mendapatkan tamu Vivi Yaitu Meg Meg kembali menyakinkan Eba Kalau dirinya sangat mencintainya Meg meminta Eba Untuk berhenti dari pekerjaannya Dan hidup bersama dengannya Eba kembali menolak tawaran Dari Meg By the way Di sini Meg tidak tahu Kalau Eba menyukai Adan Di malam itu Meg dan Eba Lalu bermantapan Di malam itu Adan juga mendapat tamu Vivi dari Arab Tamu itu puas dengan pelayanan yang Adan berikan Jadi Dia datang kembali untuk menemui Adan Namun saat ini Adan dalam keadaan tidak mood untuk bertugas Adan lebih memilih menolak tawaran dari pria Arab itu Adan lalu pergi keluar untuk mencari angin Adan lalu bertemu dengan para bocil itu Adan lalu memberikan uang kepada bocil itu Para bocil itu ingin menjadi seperti Adan Kalau sudah besar Adan lalu mengatakan Untuk tidak menjadi seperti dirinya Karena pekerjaan Adan membutuhkan tekad yang kuat By the way Dulunya Adan hidup seperti para bocah ini Adan dibesarkan di panti asuhan Sampai sekarang Adan tidak tahu siapa kedua orang tuanya Dan pekerjaan saat ini mengubah hidup Adan menjadi lebih baik Adan lalu menyuruh para bocil untuk memberikan bunga dan coklat kepada Eba Eba hanya tersenyum malu menerima bunga dan coklat dari Adan Di malam itu Eba dan Adan kembali bermantapan Singkat cerita Eba dan Adan memutuskan untuk hidup bersama Dengan kata lain Mereka berdua telah mengakui perasaan suka satu sama lain Dan yang lebih penting ketika mereka ingin bermantapan Mereka tidak perlu membayar satu sama lain Mereka juga membuat sebuah perjanjian untuk tidak saling cemburu Mengingat pekerjaan mereka berdua yang menggigit Lalu mereka berdua bermantapan Hingga suatu hari salah satu anak jalanan yang dirawat oleh Adan Ditikam oleh penjahat saat bocah itu mencoba menghentikannya Adan membutuhkan uang dalam jumlah besar Adan membutuhkan uang yang banyak untuk biaya rumah sakit Eba menawarkan uangnya untuk dihunakan Namun Adan menolaknya Karena Adan tahu Eba harus sedok sana sini untuk mendapatkan uang itu Adan lalu pergi ke kantor Dan ternyata orang dari Arab itu telah menunggu Adan Adan bekerja dengan sangat keras dari matahari terbit hingga matahari terbenam Itu semua Adan lakukan demi membayar biaya rumah sakit Hingga akhirnya Adan berhasil mengumpulkan uang itu hanya dengan satu malam Semua tamu VIV diborong oleh Adan Eba akhirnya mengetahui kalau Adan juga melayani seorang pria By the way, Eba telah dikeluarkan dari tempat kerjanya Karena telah menolak VIV dari Mac Adan dan Eba mulai bertengkar Mereka mulai merasa cemburu satu sama lain Hingga mereka berdua memutuskan untuk berpisah Dan melanjutkan menjual barang mereka di pinggir jalan Dan film pun selesai Semoga kalian semua terhibur dengan alut ceritanya